Tapi kalau yang ini sih meleburnya bikin tersa warga. Karena seharusnya terpisah lah ini malah bersatu dan tercampur. Yups, air dan BBM. Kebayangkan Besti jadinya kayak apa? Biru, hijau. Nah hijau, biru. Merah, biru, hijau. Besti, setelah sepekan temuan air sumur warga desa penghasilan Gunung Sindur, Kabupaten Buguri, Jawa Barat, tercuma BBM, kini kondisinya tuh belum juga membaik lho Besti. OMG! Hmm, kira-kira dampaknya bagi warga tuh gimana ya? Yuk, kita cek faktanya Besti. Ini dia Besti, salah satu rumah yang paling terdampak. Yups, rumah paramin. Kini area penampungan air di rumah ini terpasang garis polisi alias dalam penyelidikan pihak berwajib Besti. Posisi rumah warga yang terdampak berada persis di belakang SPBU Besti. Jarak rumah terdekatnya sekitar 150 meter aja. Nah, sumur yang menjadi sumber awal temuan ada dalam kamar mandi. Kita cek deh ya, masih ada kondungan bensin yang gak nih? Wah, ini. Ini dari baunya aja udah kelihatan ya, Pak ya? Iya. Gak kerasa ya? Jadi, ruangan ini tadinya tuh baunya gak kayak gini, Pak? Enggak, enggak. Biasanya. Biasa aja gitu ya? Sepet mandi, gak apa-apa tadi. Nah, kalau dilihat dari warnanya, air dari kamar mandi berwarna hijau kebiruan. Jadi, belum bisa dipastikan jenis bensin apa yang terkandung di dalamnya nih, Besti. Karena hal inilah dapur maburamin yang posisinya di samping sumber air tuh tercemar. Gak bisa digunakan deh. Alhasil, untuk makan sehari-hari keluarga ini harus beli makanan, Besti. Ya ampun. Jadi, baru tadi pagi sih, masak air, masak air aja. Oh, cuma ibu masih berani? Masih. Kalau pagi? Pagi, tapi kalau siamu gak berani karena panas ya. Oh, gitu. Ibu, kejadinya apa? Beli makanan? Ya, beli. Berapa, Bu, sekarang? Kalau untuk beli laut tuh jadi mahal. Ya, tergantung kita mau punya apa. Rata-rata ibu keluarinnya berapa? Rata-rata 30 ribu. 30 ribu tuh dapet apa aja, Bu? Ya, paling ayam goreng. Yang goreng. Alas sayur aseng-aseng udah. Besti, akibat air tercemar ini, perabotan rumah pun menjadi korban. Mulai dari mesin cuci, alat makan, hingga pakaian tuh berubah menjadi warna coklat. OMG! Ini ya, Bu, ya? Ini direndam semalam, Bu? Gak semalam. Baru-berapa jam aja. Mungkin kalau kita cuci, kan sebelum cuci, kita rendam dulu ya. Mungkin, itu gak 10 menit, 10 menit, 15 menit, mah. 10 menit, 15 menit tuh begini, Bu. Tadinya warnanya kayak gini, kurang lebih ya. Apa? Yang awalnya putihnya. Boko DJ mengaku hal ini baru aja terjadi 7 tahun terakhir. Sejak rumahnya berdiri dari tahun 1990, Besti. Beragam upaya mandiri sudah dilakukan. Yap, salah satunya membangun sumur bor baru dengan biaya sekitar 10 juta rupiah. Tapi sayang, air masih tercemar juga, Besti. Waduh-waduh. Besti, ini salah satu kamar mandi warga ya. Nah, ini dia. Tiga hari ya, Bu, ya? Tiga? Dua hari juga? Dua hari? Dua hari udah begini, Besti. Warnanya. Ini, ini, ini hasil dari yang BPM itu ya, Bu? Hmm. Nah, gimana dengan yang jualan makanan ya, Besti? Karena kan salah satu keluhannya adalah air yang gak bisa dipakai untuk mencuci piring. Kita bandingkan yuk, Besti. Apa bedanya mencuci piring dengan air yang bersih? Sekilas memang mirip ya, Bu, ya? Tapi Besti ini kalau kena sinar matahari, ini yang pakai air kotor ya, Bu, ya? Iya. Itu bau-bau bensin gitu. Kalau yang ini, dia benar-benar keset, terus gak ada bawa apa-apa ya, Bu Nenek? Bawa bersih, kayaknya, kalau buat mandi ya, masih penting lah kita ya. Kalau yang buat masak, buat minum, kita kan agak butuh air banyak. Karena area yang memasak warung Ibu Nenek ini tersekat tembok yang cukup rapat, Ibu Nenek itu masih diperbolehkan menyalakan kompor dalam rumahnya Besti. Tapi kebutuhan air bersihnya itu gak cukup, hanya mengandalkan kiriman aja. Yeps, Ibu Nenek masih harus membeli air galon setiap hari. Meskipun tercemar dan gak layak konsumsi, sebagian warga terpaksa menggunakan air untuk kebutuhan mandi dan menyiram tanaman lho. Alhasil, kulit dan tanamannya juga gak luput kena imbasnya deh. Astaga. Ini kalau Bismani pada kenceng gitu kayaknya, penyar gitu. Sedangkan kalau baru dicoba di taman kayak ada minyak-minyaknya gitu ya, tapi kalau udah kering baru. Ini kiriman cabai juga kelihatan, terus ada peninggalan kayak hitam-hitam di buah cabai. Meski ada belasan rumah yang terdampak, ada keunikan pada rumah Ibu Santi nih Besti. Jarak rumah Ibu Santi dan juga rumah warga yang terdampak gak sampai 20 meter. Namun airnya gak ikut tercemar lho. Nah, kita coba cium. Oh iya. Enggak, masih aman. Iya bener. Bentar lho. Oh iya Besti. Enggak ini ya emak, jernih banget ngelanya emak. Nih. Tuh. Ini kan di bawah juga agak keruh. Iya, bawahnya dia agak keruh. Kayak memang ya bercampur dengan BBM ya. Menurut Ibu Santi sih, justru ini menjadi berkah. Karena bisa membantu tetangga yang membutuhkan air. Bantuan air juga terus berdatangan setiap harinya Besti. Kurang lebih 5.000 liter air ditampung dalam toren atau penampungan air untuk disalurkan ke warga. Tapi sayang nih, torennya perlu menyewa dengan biaya yang lumayan Besti. Haduh. Nah ini sewa? Sewa ini. Berapa Pak RT? Tadi sih hampir 1 juta yang 10 ribu kan. 1 juta? Ini 5 ribu ya? Ini yang 5 ribu. Nah ini kita sewa tadi dapat 250 ribu. 250? Itu juga memang dari pihak penyewa ini juga ada toleransi lah karena. Karena kondisi ya. Sejauh ini sih belum ada tindak yang lebih lanjut lagi ya. Selain bantuan air bersih Besti. Hari ini nunggu hasil lab dari Delha. Delha gitu sudah di sini, itu ke sini. Dari pihak SPBU pun dari Pertamian juga tadi sudah kan gitu. Kalau dari Delha udah 2 hari yang lalu gitu. Tinggal nunggu hasil labnya. Anyway, SPBU yang diduga menjadi akar permasalahannya ini kini ditutup untuk sementara. Kondisinya pun juga sepi aktivitas. Hmm, kalau dilihat dari informasi pada kode SPBU yang bertuliskan angka 34. Bisa dipastikan SPBU ini milik swasta dan bukan di bawah pengelolaan PT Pertamiannya secara langsung. Oke, sip. Oke, terima kasih. Wah, Besti. Untuk dan jarak sih sebenarnya ya. Kalau mau beli air galon tuh sebenarnya dekat nih dari rumah warga. Tapi lumayan loh Besti. Misalnya nih, bayangkan kita beli 18 ribu ya. Satu. Dan kebutuhannya kurang lebih 6 tadi kata warga per hari. Kira-kira 108 ribu per hari. Aduh, mahal banget ya. Oke deh, kalau gitu cek fakta sampai di sini dulu. Ini perat banget Besti. Dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Da Besti!